Yuh, kembali lagi bersama dengan saya yaitu Pak Ringo dengan materi lanjutan dari Ruang Lingkuk Biologi Kali ini kita akan membahas tentang kerja ilmiah Apa-apa saja yang penting dalam kerja ilmiah Yang pertama, kamu harus memiliki sikap ilmiah, yaitu pekat dan kritis terhadap fenomena alam Rasa ingin tahu yang tinggi, jadi kamu harus memiliki keinginan untuk mengetahui sesuatu yang tinggi Kemudian berpikir logis dan terbuka, serta menerima pendapat orang lain Jadi kalau ada masukan tentang penelitianmu, ya kamu harus berterima dengan masukan-masukan tersebut Yang keempat, jujur dan objektif Apapun yang kamu lakukan dalam penelitianmu harus kamu lakukan dengan jujur Data-data yang kamu peroleh harus kamu sajikan secara terbuka Yang kelima, sikap optimis, yaitu kamu harus yakin dan percaya akan keberhasilan penelitianmu Yang keenam, hormat terhadap peneliti lain Dan yang terakhir adalah menghargai hasil penelitian orang lain Selain memiliki sikap ilmiah tadi, kamu juga harus memiliki keterampilan proses Nah, apa saja yang pertama adalah klasifikasi objek Klasifikasi objek untuk menyederhanakan objek sehingga akan memudahkan dalam melakukan penelitian Contoh, jika kita mengadalkan penelitian tentang mamalia Kamu juga, kamu tidak perlu meneliti tentang semua mamalia Kamu hanya perlu menyederhanakan objeknya Contohnya kita ambil tikus Nah, jadi objek yang kita teliti sudah sederhana Keterampilan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan Ide penelitian bisa muncul dari rasa ingin tahu yang tinggi Jadi kamu bisa mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan objek yang akan kamu teliti Contohnya misalnya, apa, kapan, dan dimana Kemampuan yang ketiga adalah observasi Yaitu kemampuan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian Yaitu data kuantitatif yang dapat dihitung seperti tinggi badan dan berat badan Sedangkan data kuantitatif adalah data yang tidak dapat dihitung seperti warna dan bentuk Kemampuan berikutnya adalah menyajikan data Bisa dalam bentuk tabel ataupun bisa dalam bentuk grafik-grafik Agar dapat lebih mudah dimengerti Yang kelima adalah menafsirkan data Yaitu memberikan arti atau makna pada suatu hasil pengamatan Dengan menggunakan acuan Misalnya teori yang sudah ada Atau kejadian lainnya Selanjutnya kemampuan memprediksi dan memperakirakan Memprediksi membuat dugaan berdasarkan logika Sedangkan memperakirakan membuat dugaan mengenai suatu kejadian yang tidak diketahui berdasarkan data yang ada Contohnya perakiran cuaca Yang ketujuh adalah identifikasi variabel Variabel adalah perlakuan yang diberikan terhadap objek penelitian Jenis-jenis variabel Yang pertama variabel bebas Yaitu perlakuan yang berbeda-beda dalam setiap percobaan Variabel bebas juga dapat dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi hasil penelitian Yang berikut adalah variabel terikat Yaitu hasil yang diperoleh dari perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan Tiga variabel kontrol adalah perlakuan yang sama pada semua percobaan Yang terakhir yaitu variabel pengganggu Yaitu variabel yang tidak dikendaki pada saat kita melakukan percobaan Nah mari kita tentukan variabel dari penelitian gambar ini Variabel kontrolnya bisa berupa air, cahaya, dan matahari Sedangkan variabel bebasnya yaitu deterjen Bisa berupa 1 gram, bisa 2 gram, atau bisa juga 3 gram Dan variabel terikatnya adalah hasil yang dipengaruhi oleh variabel bebas tadi Bisa berupa tinggi tanaman tersebut Variabel pengganggu bisa gangguan yang kita hadapi pada saat melakukan penelitian Berikutnya yaitu metode ilmiah Yaitu suatu cara yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah Langkah-langkah yang kita lakukan adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu menemukan dan merumuskan masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan Ini merupakan langkah awal yang kita lakukan dalam suatu metode ilmiah Setelah menemukan objek penelitian Kita perlu mengumpulkan informasi tentang objek yang akan kita teliti Bisa menggunakan buku-buku tertentu Atau bisa juga melakukan observasi secara langsung terhadap objek penelitian Yang ketiga adalah mengajukan hipotesis atau dugaan sementara kita terhadap hasil yang akan kita peroleh Hipotesis ada dua yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat Ya tidak ada ya Yang kedua hipotesis alternatif adalah hipotesis yang sebaliknya Selanjutnya yaitu melakukan eksperimen Yang merupakan suatu usaha yang sistematik untuk menghasilkan data Untuk menjawab atau menguji hipotesis yang sudah kita ajukan Yang kelima adalah mengumpulkan data dan analis data Nah disinilah kita perlukan sikap yang objektif dan jujur Untuk mengumpulkan data dari hasil penelitian kita Yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari kegiatan eksperimen kita Kita harus setelah kita menguji hipotesis kita tadi dan melakukan eksperimen tadi Kita bisa menarik kesimpulan Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah mengkomunikasikan hasil penelitian kita Agar apa? Agar hasil penelitian yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi orang lain Demikianlah langkah-langkah metode ilmiah yang dapat kita lakukan Untuk memecahkan suatu masalah yang kita temukan